Selain ahli kriminologi Muhammad Mustafa, pengadilan negeri Jakarta Selatan juga menghadirkan 4 saksi ahli lainnya untuk memberikan keterangan terkait kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Salah satu ahli forensik Dr. Farah P. Karau menjelaskan terdapat 2 luka fatal yang menyebabkan kematian Yosua. Dr. Farah P. Karau merupakan salah satu ahli forensik yang mengatopsi jenazah Brigadir Yosua Huta Barat di rumah sakit Polri Kermatjati pada 8 Juli lalu. Farah menjelaskan tim ahli forensik menerima jenazah Yosua sekitar pukul 8 malam. Berdasarkan hasil otopsi tersebut, Yosua diperkirakan telah meninggal sekitar 2-6 jam sebelum diterima. Dalam pemeriksaan tim forensik rumah sakit Polri menemukan ada 7 luka tembak masuk dan 6 luka tembak luar di tubuh Yosua. Dari tembakan itu, satu peluru masih bersarang di dada bagian kanan. Ahli forensik menyatakan secara keseluruhan ada 2 luka yang berakibat fatal terhadap kematian Brigadir Yosua Huta Barat. Menilai saluran luka atau lintasan anak peluru masuk ke dalam tubuh dari kepala bagian belakang, itu dia menembus rongga kepala mengenai tulang tengkorak, kemudian mengenai otak, kemudian dia keluar pada atap tulang tengkorak dan keluar di daerah hidung. Kemudian untuk luka tembak yang kedua di bibir bagian bawah sisi kiri, itu salurannya kami periksa mengenai bibir bawah sisi kiri, masuk mengenai rahang bawah sisi kanan, kemudian mematahkan tulang rahang dan keluar di leher sisi kanan. Kemudian berikutnya ada di puncak bahu kanan sebagai luka tembak masuk, itu kami telusuri lintasan anak pelurunya keluar pada lengan atas kanan sisi luar. Kemudian luka tembak masuk yang pada dada sisi kanan, itu mengenai iga ketiga keempat kanan depan, kemudian menembus rongga dada dan merobek organ paru, kemudian dia bersarang pada iga kedelapan kanan belakang. Kemudian luka tembak yang ada pada pergelangan tangan kiri, sisi belakang, itu kami telusuri, dia keluar di bagian depannya. Kemudian luka tembak masuk yang pada kelopak bawah mata kanan, sisi luar, dia keluar di bagian dalam dari kelopak bawah mata kanan. Kemudian yang terakhir, luka tembak masuk pada jari manis tangan kiri, masuk dari sisi dalam, keluar pada sisi keluar. Dari tujuh buah luka tembak masuk yang kami temukan, ada dua yang bersifat fatal, sifat fatal, dapat menimbulkan kematian, yaitu luka tembak pada dada sisi kanan, dada sisi kanan, luka tembak pada dada sisi kanan, yang kedua, yang kedua luka tembak masuk yang ditemukan pada kepala bagian belakang sisi kiri. Terima kasih.